Anda kembali bersama kami dalam berita pemilu. Setelah penetapan hasil pemilu 2024 oleh KPU Rabu Malam, proses selanjutnya bergeser ke Mahkamah Konstitusi. Jika terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu, informasinya akan disampaikan jurnalis Metro TV Rona Marina, langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Rona, apa saja syarat dan ketentuan untuk mengajukan gugatan sengketa pemilu? Baik, Naila terkait dengan tahapan dan juga kesiapan dari MK, yakni perihal sengketa pemilu atau perselisihan hasil pemilihan umum 2024. Ini akan dimulai tahapannya mulai dari proses praregistrasi, kemudian pasca registrasi dan juga pasca putusan. Dan hingga kini pihak dari MK atau Mahkamah Konstitusi ini sudah melantik 737 orang yang merupakan bagian dari gugus tugas yang akan menyelesaikan sengketa pemilu ini dan mereka mulai bekerja mulai dari hari ini, yakni satu hari pasca penetapan hasil dari perhitungan suara di KPU Republik Indonesia semalam. Dan menurut peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2023, tahapannya terkait dengan sengketa pemilu ini ada sekitar 7. Yang pertama adalah terkait dengan pendaftaran sengketa pemilu yang dimulai pada hari ini dan ini akan memakan waktu hanya 3 hari saja, yang mana MK ini mempunyai waktu 3 hari kerja. Untuk pihak penggugat ini mendaftarkan diri sebagai penggugat pada pemilu 2024 ini. Kemudian untuk Pilek, ini MK mempunyai waktu 3x24 jam saja. Dan pada tadi pagi ini sudah ada pendaftar, ini dari kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswi dan Muhammad Iskandar yang diwakili oleh Tim Hukum Nasional Pemenangan Amin melaporkan terkait dengan sengketa pemilu atas dugaan kecurangan pada pemilu 2024 ini. Kemudian untuk Sabtu atau Lusa besok pada tanggal 23 Maret 2024 ini akan ada perwakilan kubu dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranoh Mahfud MD yang akan mendaftarkan diri sebagai pihak yang menggugat juga terkait dengan kecurangan pemilu yang diduga ini TSM atau terstruktur sistematis dan juga masif. Kemudian yang kedua ini nanti akan ada tahapan pencatatan permohonan dan juga pemohon dalam EBRPK yang akan dilaksanakan pada 25 Maret mendatang yang mana EBRPK ini merupakan buku registrasi perkara konstitusi elektronik yang didalamnya ini termuat nomor perkara, nama pemohon dan kuasa hukum, kemudian termohon dan kuasa hukum, pihak terkait dengan kuasa hukum dan lain sebagainya. Kemudian berpindah ke tahap ketiga, batas waktu penyelesaian perkara atau sengketan di MK ini hanya berlangsung selama 14 hari kerja saja dan penyelesaian ini dimulai dari proses EBRPK yang sudah tercantum dari mulai hari ini. Sementara demikian Naila kembali keadaan di studio.